hai 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 assalamualaikum temen aku yuk masak-masak lagi karena hari ini tuh aku bingung mau masak apa ya untuk hari ini aku mau bikin mie ayam aja ini tuh juga bisa ya buat ide jualan jadi kalau bunda-bunda mau jualan mie ayam belum tahu resepnya ini aku kasih tahu ya untuk resepnya langsung saja ya untuk bumbu halusnya tadi udah aku tulis di atas terus itu aku tambahin gula merah itu karena pakai gula merah itu rasanya itu lebih enak ya untuk kunyit ketumbar terus merica itu aku pakai yang bubuk ya jadi tinggal dituang-tuang aja dan ini aku lanjutin lagi ya sambil diaduk-aduk ini tuh masih belum aku kasih minyak ya jadi masih bumbu sama air terus ini nggak lupa aku kasih serai oke daun salam sama daun jeruk jadi aromanya itu biar tambah enak sambil nunggu bumbu ini tuh ayamnya mau aku suir-suir dulu ayamnya itu udah aku rebus waktu aku mau berangkat ke pasar ya jadi untuk ayam itu aku rebus cuma pakai garam sama daun salam daun jeruk cuma itu aja ini lanjut di suir-suir lagi ya karena ini dimakan sendiri aku tuh orangnya paling nggak telaten ya jadi ukurannya itu besar-besar kayak gini loh tapi kalau misalkan dijual bisa lebih halus lagi ya untuk suiranya jadi nggak sebesar kayak gini setelah selesai suir-suir ayamnya ini aku lanjutin lagi ya aku ongseng-ongseng untuk bumbunya ini tuh untuk gula merahnya itu udah mulai larut ya jadi tinggal di ongseng-ongseng aja aku nunggu sampai bumbunya itu bener-bener kering dulu kalau udah kering kayak gini baru aku masukin minyak ya ini sambil diaduk-aduk ya sambil di ongseng-ongseng bikin mie ayam itu enak banget bun ya untuk kuahnya ini aku buatnya itu agak banyak bun ya jadi untuk bumbu minyak itu aku pakai kuah ayam jadi nggak perlu ribet untuk minyak itu mau dibumbuin apa apalagi kayak yang pemula-pemula ya jadi itu bisa banget ya bikin mie ayam itu nggak usah bingung dipikirin di mangkok itu bumbunya apa nggak usah kita pakai bumbunya itu dari kuah ayamnya aja ini aku ongseng-ongseng dulu untuk tambahan bumbunya itu cuma ada garam sama roiko ya setelah bumbunya itu mateng ini tinggal dicemplungin aja ayam yang udah disuir-suir ini aku tadi pakainya itu ayamnya satu kilo ya kalau suirannya itu lebih kecil lebih halus jadi itu lebih banyak ya untuk untungnya untuk pemakaian daun bawangnya itu juga bisa lebih banyak gitu loh jadi biar lebih banyak untungnya ini setelah bumbunya itu tadi kan juga udah mateng udah aku masukin ayam ya aku aduk-aduk dulu sebentar biar dibawahnya itu enggak gosong gitu loh ini aku langsung tambahin kecap aku tuh pakai kecapnya kecap sedap ya yang ukuran 220 ya yang hampir seperempat itu ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya itu ketutup sama bumbu ya sampai semuanya itu merata kalau misalkan udah merata tinggal aku didiamin aja dulu sampai semuanya itu meresap ya ke ayamnya biar bumbu-bumbunya itu ayam itu juga ada rasa bumbunya gitu loh ini aku diamin dulu sampai kuahnya itu mendidih kayak gini kalau udah mendidih itu bumbunya udah meresap ya aku masukkan dulu ini kuahnya ya ini tuh kuah ayam tadi yang aku rebus jadi rebusannya itu enggak usah dibuang untuk airnya jadi bisa buat kuah ya dan aku pakenya itu sekitar 2 liter jadi kalau mau jualan yang lebih banyak gitu ya bisa pakai 3 liter ini aku pakai 2 liter aja ini karena aku udah pakai pancinya itu yang agak kekecilan gitu ya jadi aku pakai airnya itu cuma 2 liter terus ini sambil nunggu mendidih aku lanjutin lagi aku potong-potong untuk daun bawangnya ya aku tuh pakai daun bawang tadi aku belinya itu cuma 2000 ya tapi 2000 itu dapetnya udah banyak banget gitu loh tapi nanti enggak aku pakai semua karena kelihatannya itu banyak banget ya jadi aku pakenya itu separuh aja setelah selesai ini aku lep juga ya untuk daun bawangnya tadi juga udah aku cuci aku sambil aduk-aduk ya untuk kuah ayamnya yang disebelahnya lagi ini aku udah panasin kompor ya udah panasin minyak aku tuh mau goreng berukuk pangsit sambil nunggu minyaknya itu panas karena ini juga udah mendidih aku masukin daun bawangnya ya daun bawangnya aku pakai separuh aja karena kebanyakan jadi untuk sisanya itu aku taruh di kulkas aja ini sambil aku aduk-adukin itu beneran penuh dan hasilnya itu banyak banget ya ini aku lanjutin lagi aku goreng dulu untuk kerupuk pangsitnya kalau goreng kerupuk pangsit itu cuma sebentar ya tapi karena ini minyaknya itu sebenarnya kurang panas jadi yang lumayan agak lama dikit gitu loh ini nggak lupa sambil diaduk-adukin ya kalau udah panas karena goreng kerupuk pangsit itu kan cepet banget gitu loh jadi aku tunggu dulu sebentar ini udah mateng tinggal aku tiriskan aja dan kerupuk pangsitnya itu aku goreng sampai semuanya itu selesai ya aku tuh tadi belinya itu cuma seperempat seperempat itu 3000 saja ya dan mohon maaf ya kalau aku misi suaranya itu kedengaran anak kecil yang teriak-teriak mohon maaf banget karena di depan rumah itu lagi ada hajatan anak kecilnya itu main-main di depan rumah gitu loh jadi mohon maaf banget semoga tidak terganggu ini aku lanjutin lagi di kuah ayam aku ya ini tuh udah mendidih jangan lupa dicek koreksi rasa kalau udah pas tinggal dimatikan aja ini di sebelahnya aku udah rebus air ya ini aku masukkan dulu kuahnya itu ke mangkok jadi kuahnya itu bisa bikin bumbunya mie ayam ya jadi nggak perlu repot-repot yang lagi pemula bisa banget ya cuma gini aja nggak usah repot-repot dikasih kayak di mangkok itu kan biasanya ada garam lada aku ya minyak wijen nggak perlu ribet itu kita cukup pakai kuahnya aja itu udah enak banget ini aku lanjutin karena airnya itu udah mendidih aku rebus sawi dulu bunya kalau sawinya udah matang kita tiriskan dulu sebenarnya juga bisa ya rebus sawi terus itu dicampur mie tapi karena aku tuh maunya nanti sawinya itu kan di atasnya mie gitu loh sayurannya jadi aku rebusnya itu sendiri-sendiri ini sama sekalian ya aku rebus minyak itu agak banyak jadi empat porsi ya aku buat anakku dua terus suami sama aku kalau untuk ibu aku udah berangkat ke tempat hajatan ya tadi jadi ibu aku tuh nggak ikut makan ini ini setelah minyak itu mateng ini langsung aku taruh di mangkok kalau rebus ini itu enggak usah lama-lama ya sebentar aja udah cukup karena nanti kalau kematangan juga enggak enak gitu loh ini aku kira-kira ya kalau yang banyak ini untuk suami sama anakku yang pertama kalau yang dikit ini untuk aku sama anakku karena aku kan lagi mengurangi makan ya jadi makanya itu enggak banyak-banyak banget gitu loh tinggal diaduk-aduk aja aminnya ini tuh supaya nggak lengket ya ke teman-temannya yang ke miminya yang lain gitu jadi tinggal diaduk-aduk aja kayak gini gampang banget untuk bikinnya kalau udah selesai tinggal ditambahin toppingnya aja ini tuh sayurannya aku taruh di atasnya kayak gini ya kalau untuk anakku yang kecil aku nggak kasih sayuran karena anakku tuh nggak mau sayuran ya jadi sayurannya tuh cuma kita bertiga ini aku kasih ayam aku kasih kerupuk ini tuh udah jadi ya cuma nggak ada acarnya aja tapi ini udah mantep banget tapi kalau aku aku lebih suka aku tambahin sambel terus itu aku tambahin saus ya nah ini dia mie ayamnya siap disantap ya juga bisa buat ide jualan ini setelah kita selesai makan-makan bareng ini tuh anakku lagi dimarahin sama ayahnya karena anaknya tuh kalau makan tuh susah banget gitu loh ini aku lanjutin lagi ya videonya ini suami aku tuh yang bersih-bersih tadi kan aku udah selesai masak kalau di depan tadi udah dibersihkan ya sama suami aku sebelum makan tadi jadi ini suami aku yang ngebersihin dapur ngebersihin lantainya terus tuh juga cucian-cucian yang kotor ya piring-piring tadi semua pada numpuk ini aku yang nungguin aja suami aku aku lagi bersih-bersih jadi aku yang nungguin sama anakku sambil aku nunggu anakku tuh sarapan nggak habis-habis gitu loh ini suami aku juga kayak aku ya kalau ngebersihin kompor itu juga dibersihkan pakai sepon pakai sunlake gitu loh jadi biar lebih bersih baru dilanjut pakai sepon ya ini karena yang nata itu kan suami aku jadi ya mohon maaf ya Natanya itu nggak begitu rapi gitu loh ini aku juga sekalian ya angetin aku kan apa ya sore kemarin tuh kan bikin sayur sop jadi itu masih sayang banget gitu loh nanti aku mau makan sayur sopnya juga ya kalau hari Minggu itu ya kayak gini bun ya jadi suami aku tuh yang bersih-bersih aku yang masak kaca ini setelah selesai semuanya bun ini suami aku yang cuci piring ya cuci perabotan-perabotan yang kotor biar semuanya itu bersih ya tadi itu sebenarnya mau aku bantu tapi kata suami aku nggak usah biar aku aja ya udah aku yang nungguin aja ini tuh sebenarnya suami aku tuh aku rekam nggak mau bun ya jadi aku rekamnya itu diam-diam gitu loh dan ini juga untuk sayur sopnya tadi juga udah mendidih dimatikan sama suami aku bun ya ini suami aku lanjutin cuci-cuci lagi perabotan-perabotan yang kotor ini sebenarnya waktu mau ngepel sama sapu-sapu sebenarnya itu mau aku rekam bun ya tapi karena suami akunya itu yang nggak mau jadi ya udah ya ini sambil kita bincang-bincang sambil ngomong-ngomong ke hayah yang hal kecil-kecil gitu bun ya aku juga lupa tadi ngomongin apa ya yang penting yaitulah omongan suami istri gitu bun ya dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua yang suka video aku jangan lupa tekan tombol like yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe aku akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax